Iron Man Mark 22 dengan kodenim Hot Rod adalah armor ke-22-nya Tony Stark yang harusnya menjadi prototipe dari War Machine Mark 2 guys. Armor ini adalah bagian dari Iron Legion yang mana ikut dihancurkan pada saat melawan Aldrich Killian melalui protokol Clean Sleep. Penasaran figur yang kali ini seperti apa dari CD Toys? Langsung aja simak video ini sampai selesai. Halo yang disana! Dan disini kembali lagi kita akan mereview Iron Man Mark 22. atau Hot Rod ya guys ya dari CD Toys. Dan yuk tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing sama-sama. Oke seperti biasa kita buka dulu untuk plastiknya ya guys. Oke. Nah ini dia untuk boxnya ya guys ya. Ada logo CD Toys disini, ada logo Infinity Saga Marvel dan juga ada gambar ilustrasi dari Iron Man Mark 22-nya. Lalu juga ada Marvel Studios disini dan tulisan Iron Man 3 yang timbul atau diembur seperti ini. Dan juga disini ada angka Romawi 22-nya. Tampak sampingnya seperti ini ya guys ya. Ada setengah badan dari Iron Man Mark 22-nya lengkap dengan hologram Zong Dong Toys. Dan Iron Man dan sisi satunya lagi juga seperti ini ya guys ya. Dan belakangnya seperti biasa. Ada tulisan Iron Man 3 Infinite Action, lalu juga ada gambarnya disini, gambar lagi disini, dan juga ada kelengkapan apa aja yang kita dapatkan nantinya. Lengkap dengan tulisan-tulisan detail dari ZD Toys yang sudah berbahasa Inggris guys. Oke langsung aja kita unboxing sama-sama. Oke. Dengan box seperti ini ya, ciri khasnya ZD Toys. Ini dia Hot Rod-nya guys. Dan juga ini dia beberapa aksesoris-aksesorisnya. Nah, ini langsung aja taruh sini. Oke, langsung aja kita first impression untuk Iron Man Hot Rod-nya guys. Oke, wow. Wow, wow, wow. Ini bener-bener war machine lah ya guys ya. Bener-bener kita lihatnya kayak war machine ya kan. Terus, tapi bedanya memang cuma di tangan sama di kakinya ya guys ya. Dan ini keren banget. Gile. Menyala abangku. Jadi ini itu bener-bener dapet banget kalau gue bilang untuk catnya. Lalu juga untuk bodinya dia ini nih memang kalau dibilang sama war machine dia agak lebih ramping ya guys ya. Tapi nanti gue akan bikin video gue bandingin sama war machine-nya. Nah, untuk di tangannya seperti ini. Ya, merah gini aja. Jadi dia ada kayak gradasi gitu ya guys ya. Dari hitam ke merah. Sama di kakinya juga dari hitam ke merah seperti ini. Ya, dan ini cukup rapi kalau gue bilang ya guys. Itu untuk first impression dari Ironman Hot Rod ini. Dan kita bahas yang itu dulu ya. Oke guys, ngomongin untuk aksesoris. Ini standart ya. Ada dapet stain base dengan pegas. Lalu juga ada dapet 2 pasang efek api. Nah, yang mau gue bahas adalah untuk tangan alternatifnya. Nah, ini adalah tangan alternatif yang pertama ya guys ya. Jadi kita total dapet 2 tangan alternatif. Nah, ini sculpting-nya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau gue bilang sih standart lah ya dari ZD Toys. Yang mana di buku-buku jarinya itu ada warna hitam. Terus juga di garis-garisnya ada juga warna hitamnya. Dan di punggung tangannya seperti ini guys. Oke, lalu ini adalah tangan keduanya ya. Alternatif tangan yang kedua. Dimana ada bolongan di tengah juga. Lalu juga sambungannya ada di sini juga ya guys ya. Jadi ini sekilas sama kayak di tangan yang pertama guys. Ya, tapi kalau misalnya kalian bingung apa perbedaannya. Nah, di sini gue tunjukin ya. Ini adalah perbedaannya guys. Ya, seperti ini adalah perbedaannya. Jadi, kalian lihat jempolnya. Perhatikan jempolnya. Nah, yang ini lebih nekuk ya jempolnya ya. Terus juga yang ini jari-jarinya juga lebih nekuk ke dalam. Sementara yang ini enggak guys. Ya, jadi ini kalau gue rasa sih ZD Toys mau ngasih sesuatu yang berbeda aja. Dari yang biasanya mereka kasih. Cuman gue nggak ngerti nih. Bedanya cuma di posisi jari doang guys ya. Tapi dua-duanya ini kayak kelihatan sama sebenarnya sekilas. Dan ini adalah satu lagi. Ini adalah roket launcher. Ya, seperti biasa kita dikasih roket launcher. Cuman roket launchernya yang kali ini nih agak unik guys ya. Kalau kalian lihat di dalam Iron Man-nya itu ada balok seperti ini ya. Yang bisa kayak bisa kita angkat. Ini kita coba angkat langsung aja. Nah, oke. Nah, seperti itu. Dan kita pasang untuk roketnya guys. Nah, nah. Seperti itu guys. Jadi, ini nanti terlihatnya seperti ini. Kalau mau kayak mau nembakin si roketnya ya. Untuk detailnya kalian bisa nilain sendiri ya. Ini gue kasih close up untuk detailnya. Nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Kalau menurut gue guys ya. Oke-oke aja. Tapi nggak wah banget juga. Dan satu hal yang gue temukan guys. Kalian lihat ini ada ketidak konsistenan lagi dari ZD Toys. Kalau kalian lihat nih tangannya. Ya, nah ya. Ada perbedaan apa? Iya. Punggung tangannya tidak berwarna hitam. Ini harusnya warna hitam nih guys. Karena di sini warna hitam ya kan. Tapi ini untuk tangan alternatifnya tidak berwarna hitam. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi kalau misalnya kalian punya markernya Gundam yang warna hitam sih. Kalau menurut gue bisa diperbaikin. Oke guys. Nah, sekarang kita akan lihat untuk Iron Man Hot Rodnya dari dekat ya guys ya. Untuk di kepala seperti ini. Kalian bisa perhatikan itu. Di pipinya itu ada kayak lubang-lubang seperti itu. Dan untuk mukanya seperti ini ya guys ya. Ini sih kalau gue bilang mirip banget sama War Machine sih guys ya. Nah, juga untuk kebawahnya seperti itu. Untuk di matanya dan juga di dadanya ya. Di architecture-nya ini menggunakan plastik translucent. Ya, jadi seakan-akan kayak ada lampunya. Lalu juga di bagian kanan kirinya sini nih warna silver ya guys. Dia jadi uniknya di situ. Dan di bagian rusuknya sini ada lubangnya seperti biasa. Lalu di bagian perutnya seperti ini. Ya, ini sih kalau gue bilang cukup oke sih untuk painting-nya ya, paint job-nya. Nah, lalu kebawahnya seperti ini ya guys ya. Di sininya, oh di dalamnya sini warna silver. Dan jadi dia kelihatannya ada sentuhan warna silver-nya di sini. Ya, di pangkal pahanya sini. Sampai kebawahnya ada warna silver juga seperti ini. Tapi sudah mulai ada ornamen warna hitamnya. Lalu sampai kebawahnya juga sama. Ada gradasi ya, seperti tadi gue bilang. Dari hitam ke merah ya guys ya. Dan sampai kebawah sini ada desain flame-nya gitu guys ya. Jadi kayak api menyalanya. Ini si Iron Man itu atau Tony Stark itu terinspirasi dari mobil yang dia punya guys. Seperti itu. Untuk tangannya seperti ini ya guys ya. Ada gradasi sedikit di atas ini. Lalu juga di bawahnya sampai kebawahnya ini merah doang. Jadi nggak ada flame-flamenya kalau yang di sini. Nah, lalu untuk desainnya oke sih ya. Sama paint job-nya juga oke. Dan kalau kalian mau lihat di belakangnya juga ini sih desainnya sih war machine banget ya guys. Kalau kalian ingat untuk war machine ya. Desainnya war machine banget. Dan ada sentuhan silver doang dua di sini. Lalu juga di belakangnya seperti ini. Dan sampai kebawahnya seperti ini guys. Dimana untuk di lututnya itu dia menggunakan warna silver. Jadi di sini hitam, merah, ada silver sedikit di sini. Lalu juga baru merah lagi kebawah. Dengan di rata kakinya seperti ini guys. Oke, itu untuk desainnya. Kalau menurut gue cukup bagus ya. Untuk paintingnya bagus, detailnya juga bagus. Chat yang luber-luber tidak ada. Ini semuanya oke. Bahkan nih di dagunya di sini guys. Kalian bisa lihat di sini ada warna hitam sedikit masuk gitu ya di dagunya. Itu juga salah satu detail yang cukup diperhatikan oleh CD Toys. Dan di lututnya juga sama ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Dari belakang sampai ke depan ya. Ini dia seakan-akan nyambung ya guys. Jadi kalau kalian lihat dari samping gini nih. Kayak nyambung gitu ya ke depannya sini. Ini keren sih. Ya, ini keren. Terus kalau, nah di dalamnya ya. Kalau ditekuk seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke artikulasi. Balik lagi guys. Gue ingatin untuk artikulasi. Jangan terberharap terlalu banyak ya. Karena kita ngobrolin soal CD Toys kali ini ya. Oke. Untuk kepalanya dongaknya segini ya. Oke. Untuk nunduknya segini. Lalu juga. Oh, ini ada double join kah? Di sini ya. Kepalanya masih bisa begini. Lalu juga bisa ke kanan. Ke kiri ya. Aca-acanya ini. Oh, kalau miring-miring nggak terlalu bisa guys ya. Tapi kalau lihat ke bawah kayak gini. Kayak gini sih tidak ada masalah ya. Oke. Untuk tangannya ini bisa ditarik. Untuk shoulder padnya. Lalu ditarik naik. Itu maksimal segini. 360 derajat. Ini bisa. Sudah pasti ya. Lalu juga di bicepnya ada artikulasi. Lalu untuk sikunya. Menopnya segini guys ya. Kurang dalam sih kalau menurut gue ya. Kurang dalam. Tapi ya masih cukup oke lah ya. Lalu juga untuk di telapak tangannya. Pergelangan tangannya ada artikulasi ya guys ya. Lalu juga untuk di torsonya. Ini bisa ditarik ya. Bisa ditarik. Kanan, kiri ya. Noleh kanan, noleh kiri. Bisa seperti itu. Untuk tegaknya maksimal cuma segini ya guys. Kalau gue tambahin sama kepala. Ya maksimal segini ya. Untuk nunduknya. Nah segini. Nggak terlalu signifikan sih kalau gue bilang ya. Terus di pinggangnya tidak ada artikulasi guys. Lalu untuk di kakinya. Tetap ada artikulasi di pangkal pahan yang bisa diputar. Bisa ditarik. Dan ini bisa ditarik keluar guys. Nah ya. Bisa ditarik keluar seperti ini guys ya. Untuk di samping-samping kanan kiri kakinya. Sehingga membuat kita lebih luas-luas untuk tarik kakinya ke samping segini ya. Lalu ke belakang segini. Dan ke depan. Ke depan maksimal cuma segini guys. Dan perlu hati-hati ya guys ya. Untuk kalau kalian mau pose-posein. Karena di bagian sini. Ini yang paling sering merusak cat ya guys. Karena dia ketabrak kayak gini terus. Oke. Lalu juga untuk di lututnya. Itu maksimal. Oke. Untuk di lututnya boleh ya. Cukup lah ya. Segitu. Dan ada artikulasi di pergelangan kakinya. Tapi di ujung kakinya tidak ada artikulasi ya guys ya. Nah. Untuk beratnya. Berapakah Ironman Hot Rod ini? Oke. Di 102.4 gram guys. Oke. Lalu untuk tingginya. Ya harusnya sama ya. Tingginya di 18 cm ya guys. Nah. Sekarang saatnya kita bandingin tingginya Hot Rod ini. Dengan. SHF. Phonejoy 1 per 12. Black Series. 3.0. The Batman McFarlane. Dan juga. The Batman Phonejoy 1 per 12 guys. Dan ini adalah perbandingan tinggi dari mereka semuanya. By the way guys. Buat kalian yang suka Batman. Gue nanti akan bikinin konten perbandingan dari 2 The Batman ini ya guys. Ya dari 2 brand ini. Lengkap dengan gue akan bahas untuk headscope nya. Yang tambahannya juga. Oke guys. Kita masuk ke conclusion. Conclusion apa plus dan minus dari figure ini. Dan seperti biasa. Gue masuk di minus dulu ya guys ya. Yang pertama untuk minusnya adalah. Ya seperti biasa. CD Toys. Artikulasi guys. Artikulasi kepala. Dan juga artikulasi siku. Yang menjadi poin gue kali ini. Karena gue merasa. Untuk artikulasi siku nya. Agak menurun untuk yang Hot Rod ini. Lalu yang kedua adalah. Aksesoris yang kita dapetin itu sedikit banget. Biasanya. Untuk alternatif tangan itu. At least kita dapet 3 alternatif. Tapi yang kali ini kita cuma dapet 2 alternatif guys. Dan juga. Untuk tangan alternatifnya. Juga bedanya tipis banget ya guys ya. Cuman jempol sama beberapa posisi jari-jari aja. Itu yang berbeda. Jadi. Harusnya mungkin ada tangan-tangan yang lain ya. Kayak tangannya. Ya relax hands. Dan lain-lain. Gitu guys ya. Lalu juga. Untuk desain punggung tangannya itu. Yang gak konsisten ya guys. Tadi gue udah tunjukin ya. Ada warna hitamnya seharusnya. Tapi yang di alternatif tangannya. Tidak ada yang warna hitamnya. Lalu juga. Ya paling ini. Walaupun gue udah pas belinya. Itu udah tau. Tapi menurut gue ini tetep harus dimasukin ke poin minus. Yaitu adalah gak pake LED guys. Kenapa gak sekalian gitu. Kenapa kalau Ultraman yang TV series itu bisa langsung dikasih LED. Tapi yang lain-lainnya enggak gitu ya. Gue gak ngerti apa yang dipikirkan oleh CD Toys. Oke itu untuk minusnya. Lalu untuk plusnya sendiri. Menurut gue. Adalah di desainnya. Desainnya fresh ya guys ya. Walaupun masih berbau-bau War Machine Mark II. Tapi ini udah cukup bikin perbedaan banget lah ya. Mana lagi ya. Gue belum nemuin. Sejauh ini itu Iron Man yang pake-pake gradasi-gradasi itu tuh. Setau gue cuman yang Hot Rod ini guys ya. Yang lainnya itu corak-corak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini desainnya fresh banget. Lalu juga sentuhan apinya yang di kakinya itu bagus banget. Untuk CD Toys juga ngecatnya juga bagus banget ya. Ini masuk ke paint job juga ya. Jadi pengecatannya bagus. Warna yang dipilih juga bagus. Hasilnya juga bagus kalau menurut gue. Lalu untuk catnya ya. Tadi gue juga udah bilang kan bahwa catnya bagus ya. Gak luber-luber. Bahkan bagian-bagian kecil itu tuh dapet dan bagus dibikin oleh CD Toys. Detailnya juga dapet banget ya guys ya. Bahkan lututnya itu kelihatan nyambung depan belakang. Kalau kalian lihat dari samping tadi gue udah tunjukin ya. Dan setidaknya kita masih dapet roket tangan ya guys ya. Walaupun cuma satu untuk sebelah kiri. Tapi at least kita dapet. Masih dapet gitu ya. Aksesoris yang beda dari yang biasanya kita dapetin di Iron Man-Iron Man yang lain. Seperti itu guys ya. Jadi kalau kalian tanya ke gue worth it gak untuk dibeli. Ya kalau buat kalian yang penyuka Iron Man seperti gue. Gue memang harus punya semua lini. Jadi ya gue pasti beli ya guys. Dan pada saat gue lihat langsung sih cukup memuaskan untuk figure ini ya. Jadi ini akan bagus banget dipajang bareng-bareng sama yang lain ya. Kecuali kalian memang fokusnya itu hanya fokus ke armor-armor. Yang kalian suka-suka aja ya gak masalah juga. Oke jadi itu ya guys ya. Untuk review Iron Man Mark 22 atau Hot Rod ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada yang mau ditanyain. Atau ada yang mau nambahin. Bisa langsung aja. Taruh di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang penyuka Iron Man-Iron Man. Kalian juga bisa lihat review ZD Toys Iron Man atau 3-0 gue di playlist gue. Atau mungkin kalian yang suka Ultraman. Juga ada playlist lainnya untuk ZD Toys Ultraman. Thank you buat subscribe-nya. Thank you juga untuk like, comment, share-nya. Untuk video-video gue ya guys ya. Itu bener-bener gue appreciate banget. Dan juga buat kalian yang punya temen-temen yang suka dengan Iron Man juga. Bisa share video ini ke temen-temen kalian pastinya. Oh iya buat kalian yang bener-bener tertarik dan juga mau beli. Untuk Iron Man Mark 22 ini. Gue udah taruh link-nya di deskripsi ya guys ya. Dan ada link TikTok gue disitu. Karena kalau kalian beli dari TikTok. Itu kadang-kadang bisa sering ada promo-promo ya guys ya. Promo-promo voucher dan lain-lain. Kalian juga bisa beli dari TikTok gue. So thank you banget buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao!